Komisi Pemberantasan Korupsi Sabtu 25 September 2021 dini hari menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Samsudin sebagai tersangka sekaligus menahannya. Aziz diduga terlibat dalam kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah. Terkait hal itu, Partai Golkar segera memproses penggantian Aziz dari posisi Wakil Ketua DPR. Aziz dijemput oleh penyidik KPK pada Jumat malam di rumahnya di Jakarta Selatan. Sebelum dibawa ke KPK, Aziz terlebih dahulu menjalani tes antigen. Hasilnya non-reaktif COVID-19. Aziz tiba di gedung KPK sekitar pukul 20.10. Ia tidak merespon pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemerisahan. Aziz semula dijadwalkan untuk diperisah penyidik KPK pada Jumat, namun ia tidak hadir. Aziz mengirim surat ke KPK bahwa ia tak bisa memenuhi panggilan pemerisahan KPK karena berinteraksi dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Sehingga ia harus menjalani isolasi mandiri. Dalam surat tertanggal 23 September 2021, Aziz meminta permohonan penundaan pemerisahan menjadi tanggal 4 Oktober pagi. Dalam keterangan pers Sabtu dini hari, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan kepenyidikan perkara yang diduga melibatkan Aziz. Kami sampaikan bahwa KPK telah menetapkan Aziz, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka terkait dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Demikian, kutip Firly. Aziz diduga memberikan uang untuk pengurusan perkara kepada bekas penyidik KP Stepanus Robin 47 dan seorang pengacara Maskur Husayn. Firly menyebut Aziz ditahan selama 20 hari pertama sejak 24 September 2021 hingga 13 November 2021 di Rutan Pores, Jakarta Selatan. Saat dihubungi Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DTP Partai Golkar, Supriyansa mengatakan pada prinsipnya Golkar merespons positif semua langkah yang dilakukan KPK terkait penyidikan kasus berkenaan dengan Aziz. Golkar menghargai semua proses hukum yang berjalan di KPK. Penyebutan yang dilakukan KPK kepada Aziz menunjukkan keterangan Aziz sangat dibutuhkan KPK. Golkar berharap Aziz bisa memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik KPK. Menurut Supriyansa, pemeriksaan ini merupakan kesempatan bagi Aziz untuk memberi keterangan yang diketahui tentang pidana yang dialamatkan kepadanya. Setelah Aziz ditatapkan sebagai tersangka oleh ketahanan KPK, lanjut Supriyansa, sesuai mekanisme partai, Golkar akan melakukan penggantian posisi Aziz sebagai wakil ketua DPR. Adapun terkait kangkotannya sebagai kader Golkar, keputusan akan diambil setelah kasus yang menimpa Aziz berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. 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 Terima kasih.